Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat serampi kalam Berikut adalah kisah Syekh Nawawi al-Bantani Sebelum menyimak video selengkapnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya Aku hitung sampai tiga ya Satu, dua, tiga Terima kasih yang sudah subscribe Syekh Nawawi al-Bantani yang hidup di masa, di tahun 1813 sampai 1898 Adalah seorang ulama besar asal Indonesia yang namanya Harum di Arab Saudi dan Nusantara Lahir di Tanara, Serang, Banten Ia merupakan putra dari seorang tokoh agama yang dihormati dan memiliki garis keturunan dengan Maulana Sharif Hidayatullah Atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dari Cirebon Pada usia 15 tahun, Nawawi pergi menimba ilmu ke Mekah karena situasi di tanah air yang masih di bawah penjajahan Belanda Yang membatasi aktivitas pendidikan Setelah beberapa tahun, ia sempat kembali ke Indonesia untuk mengajar Namun hanya bertahan tiga tahun sebelum kembali ke Mekah Karena kondisi yang belum kondusif Di Mekah, Syekh Nawawi menjadi sosok penting bagi komunitas belajar Indonesia Ia juga dikenal luas sebagai pengajar di Masjid Al-Kharam hingga akhir hayatnya pada tahun 1898 Keilmuannya begitu dihormati sehingga beliau mendapat gelar Sayyid ulama Al-Hijjass Yang menunjukkan pengakuan terhadap kedalaman ilmunya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di semenanjung Arab Kejadian luar biasa menyertai makam Syekh Nawawi setelah setahun wafat Saat pemerintah Arab Saudi menggali kuburannya sesuai kebijakan penggalian makam Jasad beliau ditemukan dalam kondisi utuh tanpa tanda pembusukan Bahkan, kain kafan yang membungkusnya tetap utuh Hal ini membuat para petugas terkejut dan melapor kepada atasan mereka Yang kemudian memutuskan untuk menguburkan jasad beliau kembali tanpa diusik Hingga saat ini, makam Syekh Nawawi tetap berada di Maklah, Mekah Dekat makam Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW Syekh Nawawi adalah salah satu dari tiga ulama asal Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Kharam Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 Bersama dengan murid-muridnya Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfud Termas Gelarlan yang diselamatkan padanya adalah Al-Imam wa Al-Fahm Al-Mutaqqik Yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman mendalam Bahkan orientalis Snoghur Grunj menyebutkan sebagai doktor teologi Sebuah penghargaan yang menunjukkan keilmuan dan dedikasi dalam dunia pendidikan Islam Semoga cerita ini bermanfaat Akhirul kalam hadhanallah wa iyaikum ajema'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh